Halo semuanya, kembali lagi di channel Azrael dan hari guys, gue mau kasih kalian tutorial build cara buat pohon birch Oke, kalau kalian tau guys, pohon birch itu bentuknya begini guys ya, birch sapling ya Ini dia bentuknya begini, eh udah jadi dulu lah ternyata Nah, disini nih pohonnya seperti, dia kayak seperti oktri Cuman, kalau di dunia asli itu dia sebenarnya rada berbeda guys, karena kenapa? Karena kalau misalkan di daerah birch, pembuatan pohon birch, dia tuh begini ya guys Jadi dia tuh kayak, ini gue buat simple aja dulu Jadi dia tuh akarnya bawah dan dia tuh tinggi, sebenarnya tinggi Dan dia baru nyebar begini guys Jadi dia bukan kayak okt gitu, kalau okt dia tebal gitu Kalau dia tuh lebih tipis-tipis dan tinggi-tinggi gitu ya, rada tinggi gitu Nah, disini kita bisa buat pake ini, pake birch wood Kita juga bisa pake quartz lab, tapi yang kalau bisa yang smooth ya guys Smooth sama yang smooth quartz Setelah bahan-bahan ini udah dikumpulin, kalian bisa buat pohonnya guys ya Pertama guys, kita buat dulu akarnya nih guys ya Akar birch itu dia selalu begini guys ya Dia kecil doang gitu bawahnya, gak terlalu gede-gede, gak aneh-aneh Nah ya, kita cuma taruh begitu Taruh begini mungkin ya Terus kita mungkin taruh, rada taruh begini guys Kayak jadi akarnya begitu doang Nah, yang bedain dia sama okt itu adalah ketinggian dari pohonnya dan betapa cungkering-cungkeringnya dia nih Nah tuh, dia pohonnya begitu Jadi dia begini guys ya Begini Itu ya guys Nah, abis itu setelah kita udah buat nanti cabang ya Kita nanti harus yang namanya warnain ya guys Kita bedain blok-bloknya ya guys Kita campur-campur pake quartz dan yang lain-lain Supaya lebih detail dan lebih mantap Anyway guys, ini seperti pohon yang lain juga Dia sama, dia cabang semua juga Ada yang ke samping, ada yang ke kanan lah Ada yang ke atas lah, ada yang ke bawah Kayak begitu ya intinya ya Nah, disini guys Kalau misalkan kayak rasanya kayak tebal sebelah Kalian bisa tambahin juga disini Jadi gak perlu terlalu kaku banget ya guys Nah, yang terakhir ini Cabang terakhirnya gue taruh sini Jadi begitu dia Pohonnya tuh kalian bisa lihat ya Perbeda dengan oak wood Dia tuh lebih tinggi Jadi kalian bisa lihat sendiri nih ya Perbedaannya Nah, disini kita kasih detail-detail juga Kalau mau kasih detail kayak pake quartz gitu Contohnya kan Ceritanya nih kayak lebih Dia jadi lebih, apa namanya Lebih detail aja gitu Kayu-kayunya Jadi gak terlalu kotak-kotak banget gitu ya Kotak polus gitu Kan jelek gitu Kalau gitu ya Nah, disini kita tambahin begini Kita tambahin begini Tambahin begini Ya kan Set Oke, terus yang disini juga Disini Kita tambahin begitu Dan yang terakhir Di daerah sini nih ya guys ya Kita tambahin begitu juga Dan Kita tambahin sini juga Dah, boleh Oke guys Jadi itu cukup sampai segitu aja Detailnya gak perlu terlalu ribet-ribet amat Nah Disini dia liftnya Dia bukan Dia bukan bulet-bulet Kayak oak nih Nah, biasa yang gue perhatiin ya Birch Dia tuh Bulet-birch itu dia buatnya begini guys Dia tuh rada flat gitu Jadi dia rada kayak Kayak CD Kayak disk Gitu namanya Kalau sebutannya Kayak begini nih guys Nah, dia tipe pohonnya tuh Dia kayak rata-rata begini nih Jadi Rata begini Oke Ini jangan lupa Di ancur-ancurin juga ya guys Biar Bikin tekstur Dari pohonnya tuh Gak terlalu Bulet banget Dan gak terlalu pandet Oke Jadi Dibikin seperti itu guys Nah Setelah itu ini juga sama Disini kita bikin Bikin kayak Daunnya tuh rata gitu ya Bikin daunnya rata-rata Supaya Gak terlalu bulet juga Nah, setelah itu Kita ancur-ancur dikit Jadi tekstur gitu ya Oke, next Ini juga sama Kita juga bikin rata aja Semua Ini pokoknya semua Pokoknya dijadiin rata guys ya Rata begini Jadi gak terlalu Tebel dia Ingat itu Nah, yang untuk atasnya ini nanti Ini dia sedikit berbeda ya guys Dia nanti Dia sedikit berbeda Bagian atas ini Jadi Atas ini tuh dia Dia emang Lebih bulet Jatuhnya Bukan bulet Maksudnya tebel gitu ya Dia Nekuk gini nih Nekuk kayak gini Kita buatnya begini Jadi kayak ada tekukan ke bawah dikit Tuh, begitu ya guys Jadi waktu di atas ini Itu ada rata Mulai ada tekukannya gitu tuh Jadi kayak Jadi di atasnya tuh Dia masih ada Bentuk buletnya Ini kalian Ingat ya guys Kalian Gak perlu ngikutin 100% Kayak gue Ini kayak Soalnya Akan ribet banget gitu Kalau kalian ngikutin gue 100% Makanya disini Kita Gue ajarin kalian Tekniknya aja Dan Ciri-ciri dari pohonnya Gimana cara buatnya Biar lebih menarik Kita buatnya begini Pertama Pertama bikin aja Dulu satu layer nih Kalau susah ya Kalau susah Kita bikin satu layer gini Nah Setelah misalkan Layer yang itu udah Menurut kalian Oke Kalian turunin aja nih Kita turunin Ya kan Turunin 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 Nah Setelah itu Kita baru buat atasnya nih Ini cara gampangnya ya guys ya Ini cara gampangnya Begini Begitu oke Nah tapi Setelah udah selesai Kita Acak-acakin lagi guys Jangan semuanya Diisi guys Nah Jadi Kita hancur-hancur dikit Sebagian sini kan Terus Sebagian sini juga mungkin kita Naikin dikit Karena di bagian tengah Pohon dia lebih tebel ya Nah Makin ke tengah Dia makin tebel Nah ini kita isi juga Bawahnya sama Kayak di samping-samping lainnya Oke Dan Itu dia guys Birch wood Birch tree Ini pohonnya Birch ya Jadi kalian bisa lihat Dia Lebih lurus Lebih tinggi Dan dia lebih tipis Pohonnya gitu Bandingin Daripada Oak tree Jadi dia Terus juga daunnya Dia juga Daunnya juga flat gitu ya guys Dia rata-rata gitu Gak terlalu Apa namanya Gak terlalu aneh-aneh gitu ya Bangunannya Kayak jadi Gak terlalu tebel-tebel Bundel-bundel gitu Jadi dia kayak Cuma kayak Satu Dua Tiga Layers Kayak gitu Rata-rata Tiga sampai empat layers Itu pun yang layer ke Ini aja cuma satu Satu itu cuma untuk Ngebikin teksturnya doang Tapi yang Intinya itu Dia cuma dua layer sih Jadi yang tebel tuh Di layer satu Dan layer kedua Atas ini Sisanya tuh kayak Cuma untuk kasih tekstur doang Gitu Biar gak terlalu flat Nah Jadi kalau kalian udah paham Ya guys Kalian bisa Ini ya guys Kalian bisa coba Di Di PC kalian sendiri Atau di HP Juga bisa ya guys Gue ingetin sekali guys Minecraft PE Dan di Minecraft PC Sama aja ya guys Kalian bisa buat Dua-duanya sama Ya Cuma bedanya Prosesnya lebih panjang Mungkin ya Kalau di PE Oke guys Jadi itu aja Untuk videonya Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Dan semoga kalian bisa Paham yang gue maksud Anyway Kita langsung Cabut aja Bye-bye Oh iya guys Tapi sebelum kita selesai Kalian bisa request Tutorial apa Yang harus gue lakuin Lagi ya guys Jadi kalian bisa Kommentarnya di bawah And bye-bye Beneran ya Kali ini beneran Bye-bye guys Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax